Memperingati Hut kemerdekaan RI ke-76 tahun 2021, Kejaksaan Tinggi Jambi kembali melakukan bakti sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 pada Kamis 19 Agustus 2021. Dalam kesempatan ini, sembako yang didistribusikan berasal dari PTPN 6 sebanyak 10 ton beras dan paket sembako seperti minyak, gula, teh, kopi, dan makanan kale. Bantuan ini akan didistribusikan kepada tenaga kesehatan seperti cleaning service, perawat, tenaga pemulasaran, jenazah, dan penggali kubur yang tidak tercover Bansos Pemda di RSUD Radian Matahir, RSUD Abdul Manaf, RSUD Abdul Rahman Sayuti, Labkesda, dan RS Arofa. Penyaluran Bansos ini dilakukan langsung oleh Kejaksaan Tinggi yang ditayangkan secara virtual dan disaksikan oleh seluruh Kejaksaan Negeri di Jambi. Sementara itu, Direktur PTPN 6 Jambi, Iswan Akhir, menyambut baik acara bakti sosial di Jambi. Pihaknya mengaku siap bersinergi dengan Kejati Jambi untuk menyalurkan sembako kemasyarakat terdampak COVID-19. Selanjutnya, Direktur RSUD Matahir, Dr. Ferry Kusnadi, mengucapkan terima kasih kepada Kejati Jambi dan PTPN 6 Jambi yang membantu tenaga medis di RSUD Radian Matahir. Ferry mengaku sebelumnya, tahun lalu pihaknya juga pernah diberi paket madu dari PTPN 6 Jambi. Tim Liputan, Cek TV, mengaporkan.